hai 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 semuanya lagi channel gue Zio dan video kali ini gue masih akan memainkan game toram online lagi ya kali ini kita akan membahas maps terbaru ya yang kemarin baru dirilis kira-kira ada drop item apa aja sih yang menarik di sana ya langsung aja kita ke tangga titik vital dulu ya let's go ya pertama kita akan bahas dari ini si Oktara ya Oktara itu men-drop itemkan kristal umum ya ekstal umum Nah di sini nanti tinggal aja buat perjelas kristal umumnya itu udah dex 7 ya plus 7 ya ini lagi tinggi ya dex ya ternyata ya kalau diperhatikan dulu kan hanya biasanya tuh yang murah tuh 1234 ya sekarang udah sampai tujuh aja gue nggak pernah ngikutin lagi soalnya dan yang kedua di monster nih korodet dragits atau dragits karatan ya men drop item kan sebuah belati gua harap kalian ngambil ini ya karena statusnya lumayan juga namanya itu adalah pedang cakar naga karatan AMPR nya plus 10 agronya plus 20% rend reduce damage lantainya plus 30 jadi kalau menurut gua sih saran gua mendingan ambil ya belati ini untuk disimpan kayak semacam panah belati itu lebih baik disimpan sih ya jangan sampai dibuang sayang banget kalau kalian buang nah berikutnya kita ke monster nih plodocus ya ini wajibat kalian punya ya jadi dia dropnya itu adalah cincin naga dan statusnya lumayan bagus ada Max HP nya plus 3000 dan juga AMPR nya plus 10 jadi kalau si cincin ini dan juga tadi si pisaunya gila ya kita udah dapetin plus 20 ampr tinggi banget bro ya 20 ampr ya tapi ya tergantung jawabnya sih maksud gua kalau kalau di total ya di drop item kali ini itu udah dari awal aja nih udah 20 ampr dapetin gokil tinggi banget dan juga ini bisa ya yang misalnya enggak mungkin atau enggak bisa membeli di X Factor ya ini adalah versi miskinnya nih ya versi low budgetnya kalian bisa pakai ini nanti kalian dan tambahin kalau enggak Venena pamavluk ya dan juga sejenisnya jadi recommended juga nih cincin ini ya cincin naga ini bagus untuk diambil dan kalau si X locus ini adalah mini boss ya dia mendrop item kan sebuah extra penguat penguat dari Captain Setel terkorosi dengan status def nya itu 150 dan juga magic defense nya itu juga 150 pengalang fisik 1500 dan juga pengalang seiringnya 1500 lumayan bagus ya lumayan bagus ya jadi kalau yang punya kesempatan waktu mungkin bisa ngelawan dia untuk ngampil tapi enggak kenapa tadi gua agak lama drop disini nggak nentu sih ya nggak nentu tergantung kalian juga gua pakai yang job look malah lama tapi giliran gua pakai si Archer nih yang ada luks-luksnya cepet dropnya aneh sumpah Oke kita lanjut ya ke map keduanya maps keduanya nah nih ada monster Fasis ya kalau enggak salah namanya dia mendrop item kan sebuah perkakas tambahan ya itu dengan nama masker lang ya attack up ya dalam kurung beks 50% dan Max MP nya itu 300 Wow tinggi juga ya karena dapet dots juga plus 100 evasion recharge nya di plus 50% dan bentuknya bagus ya APP nya bagus kayak masker eh apa ya kayak masker kaneki ya jadi kalau mau cosplay ini bisa pakai masker ini nih ya untuk bikinnya kayak bagus ini ke masker ya dibandingkan yang dulu pake pake shale yang serem tuh yang robek menengah ini aja lebih mirip kaneki ini ya ya lanjut ke monster berikutnya itu voluto ya voluto dia mendrop item kan dan sebuah pedang ya pedang satu tangan ya yang bernama area spada ya nih nah aku gua bahas nanti ya ini dari status dulu ya unsur angin ya penetrasi fisiknya plus 15% critical rate 45 wuh gak pakai persen ya 45 kecepatan serangan 40% ya dan lagi-lagi seperti tadi gua bilang ya APP nya bagus tadi ya sepas kerelang disini juga bagus ya penampilan si area spada ini luar biasa gokil bagus banget nih ini gua jadi banyak imajinasi untuk bikin cosplay sih ya karena pedangnya juga bagus banget ya bisa kalian dapetin dari monster si voluto ini ya jadi ya ya kalau menurut gua sih APP nya bagus-bagus sih berikutnya kita ke nih si oris dia ini menjatuh atau mendrop kan ya sebuah katana wow luar biasa nih lagi-lagi katana muncul tapi tentunya ya enggak sebangkus gitu ya disini katana nya unsur bumi ya maksa P plus 20% kekebalan fisik plus 20% kekebalan sihir plus 20% dengan zira berat plus agro naik 40% ya dan lagi-lagi disini APP nya yang gua unggulin karena bagus kalau kalian bisa dilihat itu seperti sebuah batu ya kayak batu giyok tapi ya kalau bisa kalian dapetin ya dari monster ini itu bagus APP nya jadi kalau menurut gua sih memang di map kali ini nih walaupun statusnya mungkin agak kurang kecuali si cincinnya itu yang lumayan udah juga terjadi ada yang beberapa gitu tapi kalau menurut gua kalau dari segi kalau kalian mau punya APP yang bagus yang mungkin saatnya kalian ganti APP ya entah mau ganti cosplay kalau gak ganti yang apapun ganti pedang mungkin saatnya ya karena lumayan bagus bentuk-bentuknya ya ya guys kayaknya cukup sampai sebelum pertemuan kita di episode kali ini di game Toram online jadi seperti itu ya semua drop itemnya di episode kali ini atau di maps terbaru di tangga TNT vital ya itu ternyata kalau menurut gua lebih bagus bentuknya daripada statusnya untuk saat ini ya jadi kalau bilang wah pada jelek-jelek tuh ya pada status pada jelek-jelek pada gimana gitu ya udah lah kan udah dikasih beberapa kali tuh ya sabar dulu lah kalian ntar abis ini akan dikasih yang bagus-bagus lagi gitu loh ya kan gak seru juga kalau seandainya dikasih yang bagus-bagus terus jadi ntar bingung lu mau pakai yang mana gitu senjatanya gak seru juga jadinya dan juga mengenai event kolaborasi ya yang sebentar lagi akan berakhir yang sekarang juga sudah memasuki gelombang ketiga nah disini kalau kalian mau gaca ya sekarang karena semuanya ya ada 6 apa berapa sih ada karakter semuanya muncul semua ya tapi ya resikonya karakternya si Lina ini asasorisnya bakal lebih agak susah didapet gitu bang lu gak aja gak bang lu katanya mau gaca bang ya gua akan gaca mungkin kalau nggak hari ini besok lah gua gak akan gaca eh kita akan lihat kira-kira keberuntungan masih berpihak sama gua gak di tahun ini gitu karena sumpah gua tahun ini 3 kali gaca ya dari awal eh dari awal tahun tuh eh ini sih kalau nggak 3 4 deh mana itu opsnya juga mungkin kalau misalnya tuh ada 100 ops itu 50% nya tuh gua beli ya malah pun 50% nya tuh ngecil dari event-event kalau live streaming gitu cuman nyesek aja gitu dari semuanya dari 4-4 itu gua hanya dapet celana aja gak pernah dapet atasan parah makanya gua agak takut sebenernya oke karena semakin gak enak jadi kita sudahi dulu sampai sini jadi jaga kesihatan kalian terus pokoknya jangan sampai sakit ya terima kasih yang sudah subscribe channel youtube gue ini dan jangan lupa subscribe-nya lagi dukung terus channel video tetap sehat tetap semangat keep speed up to below jatah sampai jumpa lagi di next episode bye bye assalamualaikum tetap semangat sub indo by broth3rmax